berakibat gagal mabung teman-teman yaitu proses pergantian bulu itu tidak selesai karena burung ini kurang istirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Aina Bukam channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran tapi sebelum video kita lanjutkan ada baiknya teman-teman subscribe channel video agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih banyak info info menarik tentang seputar burung dan penangkaran tetap di Aina Bukam channel di pertemuan kali ini Aina Bukam akan membahas bagaimana kita memasterkan burung di saat yang tepat yaitu saat-saat proses pergantian bulu atau masa-masa mabung proses mabung ini adalah pergantian bulu tua yang akan digantikan oleh bulu muda sehingga proses mabung ini memerlukan proses kurang lebih 2-3 bulan lamanya sehingga pada proses mabung ini kita harus mengistirahatkan burung tersebut contoh untuk burung sendet kita harus mengistirahatkan burung itu sampai benar-benar burung ini selesai mabung teman-teman kalau kita tidak mengistirahatkan burung ini itu bisa berakibat gagal mabung teman-teman yaitu proses pergantian bulu itu tidak selesai karena burung ini kurang istirahat artinya tidak dikerodong sama sekali itu kalau proses mabung biasanya proses ini akan memakan waktu cukup lama kalau tidak dikerodong karena burung ini akan aktif bergerak teman-teman kalau aktif bergerak otomatis copotnya bulu burung itu itu semakin susah teman-teman hingga kita harus mengkerodong full untuk proses mabung ini dari hari pertama mabung sampai hari terakhir selesai teman-teman karena proses mabung ini memang benar-benar cukup lumayan lama kalau kita tidak bisa meminimalisir untuk bisa menyetabinkan burung ini supaya nanti setelah selesai mabung itu menjadi burung yang lebih baik proses mabung ini adalah kesempatan buat kita untuk mengganti materi burung tersebut yaitu mengganti semua materi yang ada dalam burung tersebut sehingga OCH-nya pun bisa kita ganti dengan cara memasterkan burung ini yang tepat langkah pertama adalah pengkerodongan pada masa-masa mabung sehingga proses pengkerodongan ini yang dimaksud adalah untuk mengistirahatkan burung supaya tidak banyak bergerak teman-teman secara otomatis burung ini akan cepat selesai cepat ambrol bulunya dan tumbuhnya juga akan semakin cepat karena burung ini tidak banyak bergerak teman-teman kalau burung ini banyak bergerak jadi tidak cepat selesai nah ini tujuan mengkerodongan ini adalah mempercepat proses mabung dan mengganti materi langkah kedua adalah menyiapkan materi dalam bentuk MP3 juga bisa burung asli juga bisa teman-teman tapi yang lebih baik itu sebenarnya burung asli karena setiap saat dia bisa berkicau sehingga burung tersebut bisa cepat menerima untuk proses MP3 ini pemasteran untuk pakai MP3 ini itu ada tekniknya teman-teman kalau tekniknya salah kita juga pasti bisa gagal tapi kalau tekniknya ini benar itu bisa diganti semua materinya teman-teman kalau pun ada yang masih tersisa itu pun panik 1-2 teman-teman setelah kita mempersiapkan pemasteran dengan format MP3 ini yang saya bahas tentang MP3 saja dulu karena kalau burung yang asli biasanya cukup mahal kalau untuk pemasteran kita siapkan yang murah dulu saja yaitu format MP3 langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan tempat yang aman artinya kita siapkan kamar khusus untuk pemasteran burung ini sehingga burung ini bisa cepat masuk karena tidak ada penghalang atau pengganggu lainnya dalam satu kamar itu seharusnya yang tepat ini ya seharusnya yang tepat itu cuma satu burung dua burung juga bisa dengan catatan burung ini harus benar-benar dikerodong teman-teman kalau tidak dikerodong percuma bisa masuk cuma tidak maksimal karena burung ini tetap masih aktif bergerak tapi kalau dalam keadaan kita kerodong burung ini akan pantang dan tidak banyak bergerak dan secara otomatis masteran ini akan cepat masuk teman-teman setelah semuanya pengkondisian sudah siap artinya kamar sudah siap MP3 sudah kita siapkan dan penkerodongan sudah kita siapkan burung ini kita cantelkan di atas teman-teman dalam keadaan dikerodong dengan catatan kerodongnya harus tipis teman-teman kalau kerodongnya tebal itu biasanya burung ini cepat tidur teman-teman sehingga dalam pemasteran ini itu tidak gampang masuk kenapa penkerodongan disini harus tipis ini ada manfaatnya teman-teman pengkerodongan yang tipis itu bisa menghambat daripada istirahat burung tersebut di saat malam hari yaitu burung itu tidak cepat istirahat alias tidak cepat tidur teman-teman hingga dia tetap aktif dan di saat aktif itulah dia tidak tidur-tidur itu akan cepat masuk masteran tersebut yaitu pada malam hari ini saya bahas malam hari dulu bukan siang hari nah setelah pengkerodongan itu tipis kita santelkan di atas itu kita setel mp3 format mp3 dengan volume satu saja teman-teman jangan terlalu kenceng dan jangan terlalu lambat sekali sehingga terdengar itu cuman seperti dari kejauhan sehingga burung ini akan cepat nyantel materinya oke teman-teman untuk langkah selanjutnya untuk pencahayaan dalam pemasteran ini untuk pencahayaan lampu pada kamar tersebut kamar khusus tersebut itu tidak boleh terlalu terang juga tidak boleh terlalu redup karena terlalu terang juga bisa berdampak pada kurang istirahatnya burung tersebut kalau terlalu redup juga ada dampaknya teman-teman dampaknya itu burung itu cepat istirahat dan cepat tertidur sehingga dalam keadaan tertidur burung itu tidak akan bakalan nyantel materi itu untuk jam pemasteran ini biasanya yang saya lakukan adalah jam setengah 6 sore sampai pagi teman-teman itu dengan format mp3 nah setelah pagi hari bagaimana untuk siangnya nah kita kalau untuk siangnya pemasteran kita hentikan teman-teman kenapa kita hentikan terlalu banyaknya kendaraan terlalu bisingnya tempat-tempat di sekeliling kita sebenarnya tapi kalau tidak bising sebenarnya boleh kita lanjut teman-teman kita lanjut untuk pemasteran lagi untuk lebih baiknya itu sebenarnya 24 jam teman-teman tapi itu biasanya terkendala di mp3 nya biasanya itu biasanya seperti itu mp3 nya tidak kuat baterai nya kalau biasanya kuat harus di charge terus itu juga ada resikonya biasanya baterai itu cepat gelembung teman-teman walaupun siang tidak dimasteri yaitu untuk malam saja install tetap bisa masuk teman-teman nah untuk materi ini biasanya yang saya lakukan adalah satu minggu itu satu materi yaitu malam dari setengah 6 sore sampai pagi itu satu materi selama satu minggu teman-teman nah setelah satu minggu itu biasanya baru kita ganti berarti kalau burung ini mabung dalam keadaan 2 bulan itu biasanya dapat di atas 8 kali teman-teman kalau 3 bulan berarti tambah 4 lagi itu sudah maksimal sekali kalau satu minggu biasanya kalau proses mabung ini satu minggu full kita masterkan satu materi itu biasanya akan lebih cepat masuk dibanding satu malam ganti satu malam ganti itu seperti itu teman-teman itu satu minggu saja seandai kata kita masterkan atas ini satu minggu satu minggu full nanti baru kita ganti masteran kuntilanak tanda kata ya kita ganti satu minggu lagi full nah ini setiap pemasteran itu seperti nah ini untuk siangnya biasanya pengkerodongan ini tetap berjalan teman-teman setelah kita kasih makan lalu kita kerodong lagi sampai malam sampai pagi lagi karena tujuannya untuk mengistirahatkan burung itu supaya cepat selesai dalam proses mabung ini teman-teman agar burung selesai mabung ini supaya menjadi burung yang materinya bagus sesuai yang kita inginkan ya mungkin itu saja tips dari kami ada salahnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati